Bulan puasa mbok ia diisi sama kegiatan yang positif gitu lho dek, kayak tanda rusan kan keren, bukan malah berantem. Gara-gara ikutan trend di sosmed, dua kelompok remaja ini malah terlibat tawuran, aduh-aduh. Iya, perang sarung ini lagi marak terjadi di daerah lain dan sangat meresahkan. Tak lama setelah viral, polisi berhasil mengamankan puluhan remaja yang terlibat perang sarung beserta motor, HP, dan sarung yang sudah dimodifikasi. Motivasi mereka tadi rekan-rekan dekar sendiri buat seru-seruan, ikut-ikutan yang saat ini katanya sedang trend. Nah mungkin mereka kan melihat di media, baik televisi, media sosial, Instagram tuh banyak sekali memberitakan kejadian-kejadian perang sarung di wilayah lain. Jadi pada dasarnya mereka ngeikut-ikutan trend yang saat ini sudah terjadi, yaitu perang sarung. Gila-gingga seru-seruan ini ku katanya. Sudah saling kenal antara kelompok satu dengan kelompok yang lain mas? Gila salung pak, salung kenal. Meskipun sudah diamankan pihak kepolisian, para pelaku hanya dilakukan pembinaan dan wajib lapor karena mayoritas masih di bawah umur. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, diawasi lagi anak-anaknya ya. Jangan sampai kejadian. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.